Halo, dengan Bung Review disini. Ada sebuah Sharp R1. Ya, dia udah resmi ya. Mantap. Masuk ke Indonesia dan harganya 1,799 juta bisa dibeli di Lazada. Dengan spek yang mirip kayak Moto E4 kalau gak salah. Oke, fitur-fiturnya ada 2.5D, 360 degrees fingerprint. Apaan tuh 360 degrees? Baterainya 4000 sama kameranya 13MP. Oke, langsung dibuka aja ya. Boom! Ini dia smartphone-nya. Wow! Wow, belakangnya metal. Nice! Apakah ini unibody? Ya, unibody ada slotnya SIM card sekalian macam disini. Oke, keren! Wuh, banyak banget isinya coy. Ada SIM Ejector. Aduh, kardusnya berlipat-lipat. Aduh, senggol. Ada earphone warna putih. Ada kabel micro USB buat ngecas. Ada charger. Chargernya outputnya 2000 mAh. Sama ada petunjuk pemakaian. Tipis banget ya. Ada kartu garansinya juga disini. Oke, bahasa Indonesia. Sudah resmi. Nice! Dan kita lihat smartphone-nya dikeletek coy. Ini bisa dikeletek. Apakah keleteknya susah? Hop! Joss! Hop! Joss! Terus bagian depan. Apakah kamu sudah siap? Mantap jaya! Langsung dihidupin untuk pertama kali ya. Oke, ini dia tampilannya. UI-nya sangat colorful sekali. Oh, ada My Telkomsel. Oke, cukup original ya tampilannya. Bagian samping. Bagian bawah. Bagian atas. Bagian belakang. Mungkin ada yang kepo. Ini prosesornya pakai apa? Pakai Mediatek 6737. Kalau tidak salah. RAM-nya, seingatku, 3GB ya. Dan bakal dijual di Lazada tanggal... Tanggal lupa. Aku lupa. Silahkan lihat deskripsi video ya. Oke, oke, oke. Ya, sepertinya menarik. Nanti bakal aku hands-on. Nantikan hands-on-nya hanya di channel Bang Review. Gitu aja ya unboxing-nya ya. Selamat weekend. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa untuk follow Twitter sama IG ku juga. At Bang Review. See ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax